Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nur Aziza mengatakan, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah setempat agar penyelenggara pemilu dapat menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Usulan tersebut sesuai dengan surat dari Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam instruksi Presiden, segala bentuk kegiatan beresiko terhadap kecelakaan kerja untuk di-cover BPJS Ketenaga Kerjaan. Untuk itu, Nunung berharap pemerintah agar dapat menyetujui usulan tersebut, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti kasus pada pemilu 2019 lalu dapat ditutupi oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Nunung menyebut jumlah keseluruhan yang diusulkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan sebanyak 30 ribu lebih penyelenggara pemilu 2024, diantaranya komisioner KPU, PPK, PPS, dan KPPS, tergantung dari masa kerjanya. Untuk pemilu itu dari Pemda nanti untuk hibah-hibah keadaan saja. Untuk BPJS pun kami tidak menerima hibah selain untuk hibah keadaan ya, jadi ini pun juga masih didiskusikan apakah anggaran ini akan di-cash bank ataukah di Pemda sendiri, yang jelas KPU tidak menerima hibah selain untuk hibah keadaan. Nunung menampakkan pembayaran iuran BPJS Ketenaga Kerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu tahun 2024 menjadi beban pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ranggai Kaputra, jurnalis Banton TV dari Pandeglang memberitakan.